Pernyataan Pak Menko Polhukam Gida, Pak Mahbot MD, ketika diwawancarai tim DTKM ya, mengenai ilustrasi negara yang penuh dengan persoalan, persoalan hukum, korupsi, dan yang lain-lain, itu menimbulkan reaksi yang luar biasa. Kalau kelompok oposisi ya tentu, seperti misalnya Rocky Gerung itu mengatakan, nah ini hopeless, ini orangnya Pak Cokowi aja hopeless, berarti endgame, dan seterusnya, menggoreng sedemikian dupaan. Kemudian oposisi yang seperti Pak, siapa itu, Profesor, siapa itu yang pro Pak Cokowi, tapi tidak pro orang-orangnya Pak Cokowi, itu pakar komunikasi politik itu. Jadi, tetap apa, berharap, dia, di beliau percaya bahwa Pak Cokowi mampu, Pak itu melanjutkan ini sampai 2024, hanya orang-orang dekatnya yang harus diresapel. Dan kalau yang pro Pak Cokowi ya, macam-macam reaksinya itu. Salah satunya mungkin teman saya, Mas Agus Mar, itu, KB Andesantara, itu, mempertanyakan, Pak Mahfud MD seperti ini, kok malah ngajari, apa itu, memanas-manasi publik untuk kudeta. Saya sendiri, apa itu, setelah memperhatikan wawancara tersebut ya, kalau yang perlu saya garis bawih, apa yang disampaikan Pak Mahfud MD mengenai negara yang gagal, dan yang lain-lain itu kan, terkait dengan pasca 2024, itu. Pasca 2024 itu, kita membutuhkan pemimpin yang strong, yang bisa menyembah tani apa itu, pembelahan yang ideologis yang sedang kita hadapi, gitu. Dan itu tidak terkait dengan Pak Cokowi, karena beliau menyatakan, karena Pak Cokowi kan 2024 memang sudah tidak akan maju, kan. Jadi, ini lebih kepada, ke, apa ya, warning dari Pak Mahfud MD mengenai apa yang terjadi nanti pada pemerintahan pasca Pak Cokowi 2024, mulai 2024 itu. Kalau trennya, apa itu, makin meningkat, apa yang, yang dialami oleh bangsa ini, yaitu korupsi yang luar biasa, kemudian persoalan hukum, persoalan, apa itu, ideologis yang tidak selesai-selesai, nah itu dikhawatirkan nanti negara ini bisa menjadi negara gagal dan dikhawatirkan nanti terjadi budeta seperti di Amerika Latin atau di Myanmar atau di Thailand, gitu. Jadi, kalau saya melihatnya seperti itu. Karena Pak Mahfud itu memang seadul kan orangnya, menurut saya, itu realistis. Kemudian, apa adanya, gitu, apa yang baik disampaikan, apa yang belum baik, ya, disampaikan sebagai warning. Karena memang Pak Mahfud kan seorang akademisi, ya, meskipun kadang-kadang bisa diartikan, wah, Pak Mahfud itu tidak konsisten, wah, Pak Mahfud itu provokasi, wah, Pak Mahfud itu begini dan begitu, gitu. Kalau saya yang amati Mahfud MD itu sejak zaman Gustur, gitu, ya memang begitu. Itu ketika Gustur mau, apa itu, mengambil sikap untuk membuat dekret, itu kan orang-orang dekat Gustur, semua mendorong dan bahkan membisik Gustur untuk, untuk bikin dekret, gitu. Tapi beberapa, itu, istilahnya memberi masukan kepada Gustur, tidak setuju kalau Gustur membuat dekret. Nah, salah satunya yang paling menonjol kan, Pak Mahfud MD dan Bu Khafifah, ya, sama-sama setia kepada Gustur, tapi memberikan masukannya kan bisa berbeda-beda, gitu. Dan kalau soal ini, ya, statement Pak Mahfud ini, ya, saya kok percaya Pak Jokowi tahu dan, apa itu, mungkin malah ada juga ini perintah Pak Jokowi, gitu. Karena dari sini itu akan terlihat, sih, sebenarnya siapa, sih, yang untuk memetakan, anu-anu, memetakan perkubuhan, sebenarnya siapa, sih, yang pengen menjatuhkan pemerintah, siapa, sih, yang hanya sekedar memberikan saran dan masukan, tetapi tetap mendukung pemerintahan yang sah. Siapa, sih, yang benar-benar, apa itu, menginginkan yang terbaik untuk bangsa ini, atau siapakah yang menjadi penumpang gelap untuk persoalan-persoalan bangsa ini. Kalau saya melihat pemerintahan ini, ya, tentu ada positif, ada negatifnya. Harus diingat, ya, saya kan bukan pemilih Pak Jokowi, ya. Saya bukan pemilih Pak Jokowi. Saya sebagai sebesar dulu, itu, selalu mendukung pemerintahan yang terpilih, pemerintahan yang sah, gitu. Karena saya akhirnya kan aswaja, NO. Jadi, ya, yang terpilih, itu kita dukung. Kalau keliru, ya, kita berikan masukan, kritik secara tertutup, gitu, supaya tidak menimbulkan kegaduhan publik. Karena kegaduhan publik itu artinya kan merusak kebahagiaan publik, kalau saya, gitu. Itu, ini ya, saya melihatnya itu secara lebih objektif, gitu. Dan, ya, menurut saya gegar-gegar ini akan cepat selesai, dan, apa itu, Pak Mahfud, ya, tetap, lah. Jadi, menurut saya, loh, menurut saya, ini apa yang dilakukan Pak Mahfud, ini semua sepengetahuan presiden, gitu. Karena, ya, kita lihat hubungan Pak Mahfud dengan Pak Jokowi sebagai presiden, ya, dekat banget, gitu. Dan, ya, memang harus diakui, salah satu kekurangan pemerintah ini, karena fokusnya pemerintah ini membangun infrastruktur. Ada banyak hal yang, yang mungkin, itu, belum maksimal, seperti, apa itu, pemberantasan korupsi, misalnya. Ya, itu resiko konsekuensi, karena memang, ya, saya husnudon bahwa memang, kenapa pemerintah ini menggenjot infrastruktur, ya, karena memang infrastruktur itu tidak untuk hari ini, tidak hanya untuk hari ini, meskipun hari ini sudah kita bisa kita nikmati bersama, ya. Nah, banyak jalan bagus, lebar, perjalanan jadi lebih cepat. Saya, kalau ke Semarang, saya dulu 5-6 jam, ya, sekarang dari Jogja ini 2,5 jam, 3 jam sampai. Dan, banyak bandara dibikin, banyak pelabuhan dibikin, yang belum kan kereta, kanurel kereta api yang saya tunggu, itu. Dan juga, apa itu, ada kebutuhan kita untuk memindahkan ibu kota pemerintahan, gitu. Ini kan tidak untuk pemerintahan hari ini. Memang bisa kita mulai nikmati, tapi sebenarnya itu, ini kan jangka panjang, dan ini kan dari pemerintahan ke pemerintahan kan memang, apa itu, karena mungkin menganut prinsip keseimbangan, gitu, sehingga harusnya infrastruktur itu sudah dibangun kemarin-kemarin, apada akhirnya kan belum dibangun. Nah, ini, karena fokus pemerintah hari ini itu infrastruktur, ya, tentu saja banyak sektor lain yang dalam tanda putih itu tidak bisa maksimal, gitu. Dan ini bisa dimengerti, gitu. Dan kembali ke statement-nya Pak Mahfud, itu, ekses-ekses dari pilihan kebijakan pemerintahan hari ini, itu kan mulai ada riak-riak yang nanti, kalau Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, bisa mengkhawatirkan, gitu. Justru saya melihat apa yang disampaikan Pak Mahfud itu, pengen menyatakan bahwa ini kalau bukan presidennya, bukan Pak Jokowi, itu keadaannya bisa parah, bisa timbul masalah besar, gitu. Tapi karena untungnya presidennya Pak Jokowi yang didukung oleh mayoritas rakyat, sehingga, ya, ekses-ekses yang secara, apa itu, rasional itu terjadi, ya, masih bisa dikendalikan. Pertanyaannya setelah nanti Pak Jokowi tidak menjadi presiden, itu bisakah muncul presiden yang, apa itu, bisa mengatasi semuanya ini, maksudnya itu, apa, sekuat Pak Jokowi atau, dan mengatasi semua masalah-masalah yang tentu saja semakin lama, semakin, apa itu, ya, meningkat, gitu, karena ada pembelahan ideologis dan seterusnya tadi. Makanya Pak Mahfud mengingatkan mengenai pemimpin yang strong, pemimpin yang kuat untuk penggantinya Pak Jokowi, gitu. Pemimpin yang bisa diterima, yang bisa mengatasi, apa itu, pembelahan yang terjadi di masyarakat kita, gitu. Dan kalau soal pembelahan kan karena presiden threshold itu, ya, yang, apa itu, tidak bisa, yang disepakati oleh partai-partai, jadi kan ini bukan, menurut saya, loh, ini bukan kesalahan pemerintah terjadi pembelahan, ya, karena bos-bos partai itu sendiri yang tidak mau membuka pintu seluas-luasnya untuk capres, membuat threshold 20 persen, gitu. Nah, apa itu? Selanjutnya bahwa Pak Mahfud itu menilustrasikan mengenai kudeta di Amerika Latin atau di, atau yang dari detik itu bilang di Myanmar dan, apa itu, Thailand, itu sekali lagi bukan kepada Pak Jokowi, kepada presiden yang menggantikan Pak Jokowi nanti. Itu ya. Saya, saya juga bukan pem, ano ya, bukan pembelah Pak Mahfud MD, bukan. Saya hanya ngomong objektif saja yang sepanjang yang saya tahu, itu. Jadi, ya, kita nikmati saja drama-drama berikutnya dan ya, mungkin ini kan statementnya Pak. Mahfud MD kan bikin orgasme para pembenci pemerintah. heheheheh. Sampai jumpa lagi.